Kamis 25 Januari bertempat di kantor Dinas Kesehatan Lombok Timur, Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Ahli Gizi Lombok Timur bersama Dinas Kesehatan memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64 dengan mengusung tema MPAC kaya protein hewani untuk cegah stunting. Hadir dalam kesempatan tersebut PJ Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik, DPC Persagi Lombok Timur dan jajaran terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati mengimbau kepada Persagi untuk senantiasa memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak dalam upaya penurunan angka stunting di Lombok Timur. Karena target nasional kasus stunting di akhir tahun ini harus turun hingga 14 persen. Harapan tersebut diakui tidak akan bisa tercapai jika dilakukan secara mandiri, akan tetapi butuh kerjasama dengan seluruh pihak. Tidak hanya itu, layanan posyandu yang ada di masing-masing desa juga diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga dengan D per S atau sasaran masyarakat yang datang ke posyandu harus ditingkatkan. Ditegaskan PJ Bupati, setiap tahun kurang lebih terdapat 21 sampai 26 ribu bayi lahir di Lombok Timur sehingga masalah gizi bagi bayi yang baru lahir juga harus diperhatikan. Selain itu, intervensi terhadap gizi ibu hamil juga harus ditangani dengan serius. Momentum peringatan Persagi ke-64 pada hari ini saya penjabat pepati mengambil apel dalam rangka menyemangati keluarga besar Persagi Lombok Timur. Sekaligus kami mengajak untuk lebih bersemangat, lebih berkolaborasi bersinergi dengan semua pihak dalam upaya-upaya kita menurunkan angka stunting di mana target nasional di akhir 2024 itu 14%. Tentu untuk menurunkan ini tidak bisa kerja sendiri, tetapi membutuhkan kerja-kerja kolaboratif. Titik poin saya hari ini adalah gairahkan posyandu, tingkatkan di per S, gunakan antropometri itu dengan baik dan benar, lalu dalam perjalanannya kita pasti bisa menurunkan stunting. Sementara itu, Ketua DPC Persagi Lombok Timur Ahmad Subahan menyampaikan, sesuai dengan instruksi PJ Bupati untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak lain, Persagi Lombok Timur siap memperkuat kolaborasi, serta siap mengamankan seluruh komitmen kebijakan daerah dalam hal pelayanan publik, penanganan stunting, dan kesehatan masyarakat. Ini para ahli gizi berusaha untuk mengamankan atau melaksanakan komitmen Bapak PJ Bupati untuk sama-sama berusaha menurunkan stunting, bukan saja kami sendiri, tapi dengan seluruh bintang sektor. Kemudian hari ini kami awalnya dengan pelepasan Merpati, jadi di kaki Merpati itu, moto atau tema hari gizi nasional yang ke-64 itu dibawa oleh Merpati itu. Kami ingin semua masyarakat tahu di mana Merpati itu, sehingga nanti bahwa MPAC yang kaya protein hewani itu bisa menurunkan atau mencegah terjadinya stunting. Acara tersebut ditandai dengan pelepasan Merpati dengan harapan, tema hari gizi tahun ini bisa diketahui oleh masyarakat luas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak stunting di dua wilayah puskesmas Denggen dan Selong. Baik Silawati, Abdul Aziz, Silaparang TV, melaporkan.